Bagaimana kalau kita orang percaya ketika dikatakan ragu sama Tuhan Bahkan juga ketika suatu saat ada masalah kita kecewa sama Tuhan Bahkan menjadi akar baik Ini kesaksian terjadi baru, masih ini, hari ini saya mendengar suatu berita duka Dimana adik kipar saya itu omnya di Cilacap Itu dia dibawa ke ruang sakit Jogja Dan kemarin dalam keadaan kritis Puji Tuhan akhirnya dia mau dibaptis Tapi yang menjadi kesaksian saya disini Dia umurnya kalau gak salah sudah 78 tahun Bayangkan dia kecewa sama Tuhan sekian lama Dia kecewa sama Tuhan kenapa? Karena dia melihat keponakan-keponakannya itu Dia jahat sama dia Dan hanya satu adik kipar saya doang yang dia sayang Karena adik kipar saya ini betul-betul hormat dan menghargai orang tua Yang lain Waduh dia bilang Jahat sekali Saya benci Karena itulah saya tidak mau sebut Tuhan lagi Percuma dengan Tuhan Percuma jadi orang Kristen Coba Dia bilang begitu Saya tidak mau percaya Tuhan Cukup yang penting saya Tidak berbuat jahat Coba Dia orang Kristen asalnya Tapi ketika ada masalah Dia punya keponakannya itu Membohongin dia Menipu dia Merugikan dia Segala macam Dia benci Karena dia melihat itu Tadinya Dia bangga Keponakannya ini bisa Bikin Apa Mendukung bangun gereja Seluruhnya dia bangun gereja Untuk Dipersembahkan Untuk Ada ibadah Tapi perbuatannya Nah singkatnya Cerita saya ini Dia jadi dendam Dia tidak mau lagi Ke gereja Dia bilang Percuma sebut orang Kristen Dan dia juga tidak mau Sebut Tuhan-Tuhan lagi Akhirnya Berapa hari yang lalu Saya dapat berita Dia Kanker paru-paru Masuk ke rumah sakit Dan Dokter sudah angkat tangan Di stadium 4 Dokter angkat tangan Tapi dia masih Belum percaya Tuhan Bukan belum percaya Maksudnya dia tidak mau terima Tuhan Dia masih menolak Tuhan Pada saat Dibilang ada hamba Tuhan Mendoakan dia untuk dibaptis Tidak usah sekarang Besok aja Coba Sekarang Dokter bilang Angkat tangan Dan bawa pulang saja Ke keluarganya Ya Tinggal tunggu waktu Akhirnya Akhirnya kita Keluarga kami yang disana Ya Termasuk anak-anak Dia tuh Merayu dia Dalam keadaan dia Kayak orang fly gitu Ya Jadi dia tidak bisa lagi Ngomong dengan Gamblang Dengan berat Tapi bilang Gak usah sekarang Besok aja Itu tegas Ngomongnya Akhirnya kita rayu Kata Keluarga yang disana Kira-kira berapa jam Kemudian Baru siap Untuk dibaptis Akhirnya dibaptis Secara Peci Sudah Kemarin Jadi Waktu itu Dua hari yang lalu ya Kemarin Kami mau tengokin Nanti Ari Senen Jadi Karena Dokter bilang Angkat tangan Jadi Kami jangan sampai Istilahnya Keburu Inilah ya Eh semalam Saudara Dapet berita lagi Akhirnya Dia Mengeluarkan Muntahannya Bukan muntahan Di perut Muntahan Yang sudah Menjadi kotoran Keluar Dari mulutnya Dan saya bilang Tuhan Ampunin dia Jika Tuhan Izinkan Selamatkan dia Sembukan dia Tapi tidak Biarkan tak Tuhan Tapi saya ngomong Sama adik saya Sudah tidak Tidak ada Harapan lagi Dan tadi pagi Baru saya dengar Dia sudah Almarhum Cepat sekali Untung dia Mau terima Pesan yang terjadi Pesan yang terjadi ini Saya minta Jangan benci Sama orang Amin Jangan benci Kita orang Kristani Jangan benci Sama orang Apapun Masalah Yang kita Rasakan Biarlah Haknya Tuhan Untuk yang Menghakimin Yang penting Buka hati Supaya Jangan sampai Ada kanker Paru-paru Jangan sampai Ada sakit Penyakit Apapun Di dalam hidup kita Karena benci Itu Satu dosa Amin